Intro Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya Salam dari saya, Kisah Perang Alam Seperti biasanya, kita akan kembali ngaji Ngatur jiwa, bagaimana tata caranya untuk mengatur hati dan pikirannya agar bisa nyatu, nyawiji di ningsang yang sejati Gusti Allah SWT Dalam kesempatan kali ini, kita akan mengkaji berkenaan dengan cara praktek penggunaan pelet puter giling pada target Kita memahami bahwasannya keilmuan spiritual yang ada di Nusantara berkenaan dengan masalah pelet Mungkin orang-orang santri menyebutnya dengan mahabat Keilmuan ini begitu banyak sekali Kita pahami terlebih dahulu berkenaan dengan kitab yang dipelajari Mulai dari kitab serat Jawa, kemudian kitab asrorul hikmah, kemudian kitab manbaul hikmah, kitab sirul hikmah, dan beberapa kitab hikmah lainnya Yang mana kitab tersebut diakini ditulis oleh poropini sepuh Para guru-guru spiritual yang ada di Tanah Jawa Khususnya guru mulia Mbah Sunan Kalijogo Mbah Sunan Kalijogo ini biasanya memiliki tata cara yang menurut saya cukup unik Mengapa dalam hal ini cukup unik? Terkadang Mbah Sunan Kalijogo Tata cara meluluhkan orang yang dicintai Dalam hal ini santrinya ketika contohnya Santrinya ini namanya Ki Ageng Kemudian menyukai Nawang Agar Ki Ageng ini bisa berjodoh dengan Nawang Mbah Sunan Kalijogo ini memberikan makanan Yang mana makanan ini sudah diberikan beberapa doa khusus Dan makanan ini nantinya dikasihkan sama Nyai Nawang Dengan izin dari Gusti Allah SWT Nyai Nawang ini bisa luluh Kemudian dikuak Mengapa kok hal ini bisa terjadi? Ternyata dibalik kisah tersebut Ada beberapa amalan khusus Ada beberapa doa khusus Yang mana doa ini dicatat oleh beberapa kitab serat Jowo Dan kali ini yang kita bahas yaitu berkenaan dengan Pelet Puter Giling Sukmo Bagian jenengan yang dalam hal ini ngapun teni Ingin ataupun suka mentirakati sebuah amalan Untuk amalan Puter Giling Sukmo ini Ada tirakatan khususnya selama 21 hari Kemudian ketika malam hari ada doa-doa khusus Yang mana doa ini wajib dijalankan Tidak boleh ditinggalkan Bagian jenengan yang dalam hal ini ngapun teni Ingin yang praktis Kemudian tidak menginginkan tata cara yang cukup rumit Jenengan bisa memanfaatkan mustika Puter Giling Sukmo dari saya Tata caranya nanti cukup simple Contohnya Ketika jenengan memiliki target Jenengan ini bisa mempengaruhi alam bawah sadarnya melalui jarak jauh Ketika jenengan akan tidur Jenengan sediakan foto Ataupun pakaian dari target Kemudian jenengan bacakan doa khusus Yang nantinya akan saya ajarkan dalam buku panduan Kang Saya ini ingin menemui targetnya secara langsung Kang Kira-kira bagaimana boleh Jenengan cukup bawa mustikanya Taruh di saku Ataupun ditaruh di tempat khusus Kemudian sebelum mau ketemu target Jenengan baca doanya Khodam khodamul sejati Khodam Mustika pelet Puter Giling Sukmo Tunduk no luluh no jabang bayi Kemudian disebutkan namanya Setelah itu jenengan kira-kira berdiam diri Selama antara 5 sampai 10 menit 5 menit lah Jenengan bayangkan sosok dari wanita Ataupun lelaki Yang akan jenengan dekati Dengan melakukan hal ini Otomatis sosok spiritual yang ada dalam mustika tersebut Utamanya Berwujud perikahyangan Yang mana memiliki perwujudan yang gagah Tampan dan juga terkadang Memiliki perwujudan wanita yang begitu anggun dan cantik Sosok inilah yang nantinya Akan bersinar di dalam diri jenengan Nanti jenengan lebih terlihat tampan Lebih terlihat lebih menawan Dan beberapa hal positif lainnya Hal inilah yang dimanfaatkan Untuk mendekati dari targetnya Dengan izin dari Gusti Allah SWT Kemarin ada beberapa klien saya Yang mengabarkan akan hal ini Ketika mempraktekan akan hal ini Alhamdulillah berhasil Jadi jika dalam hal ini Ngapun teni Jenengan belum bisa mempraktekannya dengan maksimal Monggo Jenengan bisa minta diajari langkah manunggal Langkahnya wiji Langkah ketenangan batin Karena ketiga konsep spiritual inilah Yang nantinya akan menjadikan Energi spiritual dalam diri jenengan Bisa bangkit dengan lebih maksimal Dan apa yang menjadi kaca jenengan Dipermudah sama Gusti Allah Nanti jika jenengan memiliki Berberapa pertanyaan Berkenaan dan hal ini Monggo Bisa menghubungi saya Nanti untuk nomor saya Seperti biasanya Akan saya sertakan Di bagian deskripsi Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi saudaraku semuanya Salam dari saya Kisah Peran Alam Terima kasih atas dukungan Anda 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 Terima kasih atas dukungan Anda